Halo selamat malam semuanya, saya Hendi Wijaya Kembali kita akan belajar tentang psikoterapi bagian yang kedua Kali ini kita akan membahas tentang teologi Bagian yang pertama kemarin kita masih membahas pendahuluan Yaitu tentang kekristenan seperti apa Kekristenan identik dengan Kristus Dia datang telah memberikan sebuah kemanusiaan yang baru Seperti sebuah pakaian atau baju yang baru Untuk memperbarui atau mengubah baju yang lama Kemanusiaan yang lama, kemanusiaan Adam Yang telah rusak oleh dosa, oleh ketidaktaatan manusia Nah sekarang digantikan atau diperbaharui oleh Kristus Menjadi satu kemanusiaan yang taat kepada Allah Artinya kemanusiaan yang sudah berhasil memperbaharui Atau mengalahkan dosa, kematian, dan iblis Ini adalah kemanusiaan yang baru Ini adalah kekristenan Kekristenan identik dengan Kristus Kekristenan identik dengan kemanusiaan yang baru Artinya kemanusiaan yang akan mengubah tubuh, jiwa, dan roh kita Menjadi manusia yang baru Nah saudara-saudara kekristenan itu seperti baju Atau seperti pakaian yang baru Yang ditawarkan oleh Allah Diberikan kepada manusia Supaya manusia itu boleh menggantinya Bajunya yang lama menjadi Memakai bajunya yang baru atau pakaian yang baru Seperti kata Rasul Paulus katakan Kita yang sudah percaya dan dibaptis di dalam Kristus Itu memakai pakaian yang baru Memakai kemanusiaan yang baru Memakai Kristus Itulah kekristenan Kekristenan berarti memberikan kita Satu pengharapan Akan kesempurnaan Menjadi manusia yang terus Menerus diperbarui Pada akhirnya kita menjadi Sempurna Nah saudara-saudara Kekristenan ibarat seperti Memberikan kita Satu Pakaian yang baru Yang ditawarkan kepada kita Yaitu Kristus itu sendiri Sehingga kita Bisa Memakai kemanusiaan itu Baju itu Untuk memperbarui Manusia kita Yaitu priba kita Individu yang terdiri dari Tubuh jiwa dan roh ini Nah jiwa atau roh dan tubuh kita Jiwa atau roh itu Secara Natur itu adalah Yang invisible Yang Tidak kita bisa lihat dengan kasat mata Tetapi tubuh Itu bisa kita lihat Jadi bayang invisible Maupun yang invisible Nature itu menjadi satu Itulah yang membentuk Kita manusia Manusia yang sudah Memakai Baju Atau kekristianan itu Atau Kristus itu sendiri Sehingga kekristianan ada Kristus datang Itu menawarkan Kemanusiaan yang baru Kemanusiaan inilah yang akan Memperbarui Menerapi Menterapi Tubuh jiwa dan roh kita Nah saudara-saudara Itu pada bagian yang pertama Nah pada bagian yang kedua hari ini Kita akan Belajar tentang Teologi Nah teologi ini adalah produk dari Kekristianan Atau Ketika Yesus datang Dia mengajarkan Segala hal tentang Allah Dalam Yohana 1.18 Dia menyatakan Mewahyukan Siapa Allah itu Kemudian itu ditangkap Dialami Dimengerti Dan dialami Disentuh Dirabah Disaksikan Ya seperti yang ditulis oleh Rasul Yohanas Dan itu menjadi sebuah Berita baik Atau Menjadi sebuah kabar baik Yang disebut dengan Injil Dan itu yang diberitakan Akhirnya Dituliskan Dan itu juga yang diberitakan Jadi baik secara lisan Yang diberitakan Maupun yang ditulis Menjadi kitab suci Itulah yang Diwartakan oleh para Rasul Oleh para Bapak gereja Yang membentuk Kekristianan Nah seolah-olah Ketika Yesus datang Dia memberikan ajarannya Baik secara Lisan Memberikan ajaran secara lisan Kepada para muridnya Kemudian Para muridnya itu Mendengar Mengalami Bahkan Apa namanya Menuliskan Apa yang mereka tangkap Apa yang mereka pahami Apa yang mereka saksikan Apa yang mereka sentuh Itu menjadi satu Berita Baik secara lisan Dan menjadi tulisan Nah secara lisan dan tulisan Yang ditangkap oleh para murid Yang ditangkap oleh para murid Melalui Pertolongan Dari roh kudus Itulah yang akhirnya menjadi Sebuah teologi Atau Yang kita sebut sebagai Satu Sistem pengajaran Ya Pewahiuan Tentang Siapa ala Dan karya keselamatan Yang dikerjakan oleh Kristus Yesus Nah secara setelah Itulah teologi Yang akhirnya berasal dari Ajaran lisan dari Kristus Yang diteruskan kepada Para rasul Yang diajarkan oleh Murid-murid dari para rasul Kemudian Kepada generasi-generasi Berikutnya Atau Para pengajar-pengajar Yang Menjaga Ajaran para rasul Atau yang saya sebut sebagai Bapak gereja Itulah yang Membentuk Akhirnya menjadi Sebuah sistem berpikir Atau satu Filosofi Yang kita sebut sebagai Teologi Nah Saudara-saudara Jelas bahwa Kekristenan Atau Kemanusiaan Baru Kemanusiaan Kristus itu Yang diberikan kepada Kita Itu adalah Satu Apa namanya Pewahiuan dari Allah Untuk menyembuhkan Kita dari dosa Untuk Memperbaharui Kita Mentransformasi Diri kita Dari manusia lama Menjadi manusia baru Melawan dosa Dan pada akhirnya Kita boleh mengerjakan Perbuatan-perbuatan baik Seperti yang Tuhan Perintahkan Ini adalah Satu Psikoterapi Ini adalah Satu Terapi jiwa Karena tanpa Terapi jiwa itu Maka kita tidak bisa Melawan dosa Ataupun melakukan Kebajikan Saudara Kita memang Diberi Satu kemanusiaan Yang baru Atau pakaian Yang baru Tapi pakaian ini adalah Untuk menerapi Setiap individu Yang memakainya Ibarat seperti Saya memakai Baju yang baru Saya menjadi Orang yang baru Nah orang ini Manusia ini Yang terdiri dari Jiwa dan tubuh Harus Mengerjakan Pembaruan itu Yang seperti Sudah ditunjukkan Oleh Kristus Nah itulah Kekristenan Untuk Memperbaharui Individu Atau manusia Manusia itu Sendiri Di dalam Satu Kemanusiaan Yang baru Dan itu Mulai dikerjakan Oleh para Murid Melalui Ajaran-ajaran Yang diajarkan oleh Kristus Kepada mereka Nah ajaran-ajaran Itu diterima Oleh mereka Disaksikan oleh mereka Dipahami oleh mereka Atas pertolongan Dari roh kudus Nah roh kudus Bekerja berkuasa Mencurahkan Pengertiannya Anugerahnya Kepada para murid Sehingga Ada kuasa Ilahi Di balik Setiap ajaran Kristus Yang mereka pahami Dan itulah Yang mengubah Diri mereka Mereka yang dulunya Hanyalah seorang Nelayan biasa Ya Mereka yang dulunya Hanya seorang Pengucukai Dari berbagai Macam mata belakang Akhirnya mereka Menjadi Orang-orang Yang Sampai Rela mati Menderita Untuk Kristus Dan ini adalah Satu perubahan Yang luar biasa Dari Manusia Yang lama Menjadi manusia baru Di dalam Kristus Yang pada akhirnya Mereka Mencapai Satu pengudusan Yang kita sebut Sebagai Orang kudus Atau orang suci Nah Sudah-sudah Ini adalah Karya Kristus Melalui roh kudus Di dalam Kehidupan mereka Setelah Pentakosta Kita kalau baca Dalam kisah para rasul Para rasul itu Berserak kemana-mana Di sebelah Barat Eropa Sampai ke sebelah timur Asia Sampai India Bahkan Sampai ke Afrika Sampai ke Roma Bangsa Roma Ya Ke Prancis Dan seluruh dunia Nah Ini adalah Satu bukti Bahwa Mereka Setelah Memakai Kemanusiaan Yang baru itu Melalui Pentakosta itu Mereka Terus menjalani Satu terapi Satu transformasi Iman Sempurna Sampai mereka Menjadi Orang-orang yang Sempurna Orang-orang yang Kudus Sama seperti Yang diajarkan oleh Kristus Jadi Sudah-sudah Teologi Atau ajaran Perkataan Logosnya Kristus itu Diterima Dipahami Dengan pertolongan Dari roh kudus Dan akhirnya Ajaran itu Atau teologi itu Mengubah mereka Menerapi Kehidupan mereka Menjadi Sosok yang Kudus Suci Dan Berkenan Di hadapan Allah Dan menjadi Sokok guru gereja Menjadi pengajar Pengajar Para rasu Ajaran-ajaran Para rasu Yang akhirnya Menjadi standar Kebenaran Dari ajaran Kristus Yang Diiluminasi Yang diajarkan oleh Roh kudus Jadi Yesus Memberikan pengajarannya Ya Dengan satu Standar Ajarannya Kita tahu Ajaran Kristus Berasal dari Bapak Bapak meneruskannya Kepada anak Anak itu Mengajarkannya Kepada para rasu Nah para rasu Inilah yang menangkap Yang akhirnya Membentuk Satu Teologi Yang mengubah Hidup mereka Yang mentransformasi Hidup mereka Dan itu Dipelihara oleh Generasi-generasi Kekristenan Setelahnya Yaitu para Bapak gereja Dan sampai kepada Kita hari ini Seperti yang kita Akan pelajari Beberapa Bapak gereja Seperti Maximus Gregory Itu adalah Semua penerus Dari ajaran Rasulia Dan Ajaran Yang mereka Dapatkan Yang mereka Terima Itu adalah Ajaran Yang mengubah Hidup mereka Nah saya punya Kerinduan Bagaimana kita Di sini Belajar teologi Baik melalui Kitab suci Melalui Pembacaan Buku-buku Ibadah Mendengar Firman Tuhan Itu semua Adalah Satu proses Kita Ya Mengerjakan Memperbaharui Diri kita Ini Yang terdiri Dari roh Jiwa Dan tubuh Ini Diperbaharui Di dalam Satu kemanusiaan Yang baru Nah saudara-saudara Ibarat Kemanusiaan Kita pakai Itu seperti Iman Ya Nah iman Itu harus Mendatangkan Perbuatan-perbuatan Nah itulah Yang terwujud Nyata Di dalam Kehidupan Baik Secara roh Maupun secara Jasmani Kita Iman Dan perbuatan Akhirnya menjadi Satu Nah iman Yang kita Percayai Atau Kekristenan Yang kita Pakai Baju baru Yang kita Pakai Kita terima Dengan iman Itu adalah Pertolongan Dari roh kudus Itu adalah Teologi Yang kita Pahami Lalu Teologi itu Mengubah Mindset kita Pola Pikiran kita Atau jiwa kita Dan Seluruh tubuh kita Nah saya punya Satu kerinduan Bahwa apa yang kita Pelajari Teologi yang kita Pelajari ini Melalui terapi jiwa ini Benar-benar Menolong kita Untuk Menerapi Ya Jiwa kita Sehingga Dari jiwa yang Baik ini Jiwa yang Diterapi ini Akhirnya bisa Memancarkan Satu Perbuatan-perbuatan Melalui tubuh kita Yang Semakin hari Menguduskan kita Dan membuat kita Menjadi sempurna Seperti Kristus Nah saudara-saudara Teologi ada Jelas Ini sebagai Buah Dari kekristenan Teologi harus Dilihat Juga Sebagai Bukan hanya Sebagai Buah Tetapi Sebagai Metode Terapi Ya Nah kita Coba Lihat dari Salah satu Bapak gereja Yang bernama Gregory Nasiansen Dia Dijuluki oleh Gereja Dengan Diberi gelar Teologian Ya Di dalam Tradisi Ortodoks Hanya ada Tiga Yang mendapat Julukan Teologi Yaitu Sang Rasul Yohanes Kemudian Gregory Dan Nasiansen Kemudian Ada Simeon Nah Ketiga Itu mendapat Julukan Teologian Apa arti Julukan Teologian Ini Artinya Orang Yang Benar-benar Sudah Tercelahkan Ya Teologi Yang dia Pelajari Itu benar-benar Membuat Dia Melihat Terang Itu Dan membuat Dirinya Menjadi Terang Dia Mengatakan Begini Siapapun Yang Diuji Dan Melewati Segala Hal Ya Napsu Dan Sebagainya Dan Bisa Melihat The vision Of God Ya Visi Allah Dan Terus Menyempurnakan Tubuh Dan Jiwanya Dia Katakan Itu adalah Orang Yang benar-benar Dimurnikan Ya Jadi Gregory Menyaksikan Bahwa Bagaimana Teologi Yang dia Pelajari Ala yang Dia Pelajari Itu Purified In soul And body Ya Dan Pada akhirnya Memurnikan Hidup Dia sendiri Nah Saudara Ini Jelas Bahwa Dari Apa Namanya Ada Sesuatu Dari Praksis Kepada Teoria Atau Dari Purification Kepada Illumination Ya Dan Jika Kita Bisa Membebaskan Diri Kita Dari Segala Apa Namanya Defilement Atau Disturbance Ya Kita Pada Akhirnya Bisa Mencapai Yang Namanya Melihat Allah Itu Sendiri Atau The Vision Of God Itu Sama Seperti Yang Tuhan Yesus Ajarkan Ya Apa Yang Tuhan Yesus Ajarkan Akhirnya Menjadi Semacam Teologi Yang Memurnikan Kita Ya Katakan Apa Yang Mau Pelajari Itulah Hendaknya Memurnikan Kamu Hatimu Sehingga Orang Yang Suci Hatinya Itu Yang Dibersihkan Oleh Ajaran Ajaran Kristus Nadi Itu Bisa Melihat Allah Itu Sendiri Dan Ini Yang Disaksikan Oleh Gregory Kepada Kita Kemudian Ada Nelos Nelos Di Asketik Itu Menghubungkan Teologi Itu Dengan Doa Oke Khusususnya Dengan Noitic Prayer Ini Adalah Salah Satu Metode Doa Doa Secara Nus Nanti Kita Akan Pelajari Tentang Batin Kita Yang Di Dalamnya Ada Nus Atau Yang Kita Sebut Sebagai Mata Dari Batin Itu Sendiri Ini Yang Disebut Dengan Noitic Prayer Jadi Teologi Tidak Bisa Lepas Dari Doa Jadi Engkau Berdoa Engkau Adalah Seorang Teologi Teologi Ya Tetapi Kalau Kamu Tidak Berdoa Maka Apa Yang Kamu Pelajari Itu Hanya Sebatas Knowledge Atau Pengetahuan Dasar Dia Saja Nah Kita Lihat Pengajaran Dari Bapak Gereja Yang Ingin Memiliki Anugrah Mengambil Roh Kudus Maka Doa Batin Atau Doa Noitic Prayer Ini Haruslah Menjadi Langkah Awal Kita Untuk Mencapai The Vision Of God Itu Artinya Doa Yang Mencapai Kita Bisa Menjadi Terang Bisa Melihat Terang Allah Atau Anugrah Allah Sehingga Kita Berdoa Dengan Nus Supaya Kita Memiliki Persekutuan Dengan Allah Dan Persekutuan Ini adalah Persekutuan Roh Kita Kita Akan Tentang Allah Jadi Belajar Dengan Allah Itu Bukan Hanya Di Otak Saja Tetapi Ini Masalah Our Spiritual Spiritual Knowledge Of God Itu Benar-benar Mengubah Hidup Kita Sehingga Nelos Mengatakannya Jika Kamu Adalah Seorang Teolog Kamu Akan Sungguh Sungguh Berdoa Dan Jika Kamu Sungguh Sungguh Berdoa Maka Kamu Adalah Seorang Teolog Jadi Disini Dia Mengatakan Bahwa Kita Adalah Seorang Teolog Kalau Kita Berdoa Sehingga Doa Apa yang Kita Pelajari Dan Knowledge Of God Itu Akhirnya Menjadi Doa Yang Mengiluminasi Kita Menerangi Batin Kita Dan Kita Bisa Communion With God Atau Melihat Allah Itu Sendiri Kemudian John Klimakus Dia Memperkenalkan Teologi Yang Benar Adalah Teologi Yang Seperti Menaikan Anak Tangga Rohani Ya Dikatakan Ladder Tangga Total Purity Is the Foundation For Teologi Jadi Kemurnian Total Menjadi Fondasi Bagi Teologi Jika Jika Main Senses Jika Indra Kita Perfectly United Good God Menatu Dengan Allah Then What God Has said Is Someone Mysterious Clarified Maka Apa Yang Tuhan Katakan Kita Akan Terima Secara Mysterious Artinya Secara Ilahi Nah Ketika Dimana Ada Ketika Tidak Ada Union Dengan Hal Ini Maka Akan Sulit Sekali Berbicara Dengan Allah Jadi Bapak-Bapak Gereja Seperti Tadi Gregory Nelos Dan John Climacus Selalu Menghubungkan Pelajaran Teologi Atau The Knowledge Of God Pengetahuan Akran Allah Itu Bukan Hanya Masalah Pengetahuan Tapi Bagaimana Kita Communion With God Jadi Ada Ada Apa Namanya Ada Komuninya Nah Sebaliknya Mereka Yang Tidak Sungguh-sungguh Mengenal Allah Dan Berbicara Dengan Dia Hanyalah Orang-orang Di Dalam Kemungkinan Dia bilang Improbability Sehingga Memang Menurut Ajaran Dari Bapak Gereja Ketika Kita Berbicara Dengan Allah Tapi Kita Tidak Mengalami Satu Terapi Jiwa Ini Akan Sangat Menyedikan Nah Dan Ini Bisa Dikatakan Seperti The Theology Of The Demons Teologi Untuk Dari Setan Kalau kita Baca Dalam Kita Injil Orang-orang Yang Kerasukan Injil Itu Tau Yesus Datang Hendak Mengusir Mereka Dia Mengatakan Anak Allah Yang Maha Tinggi Setan Tau Tentang Siapa Yesus Jadi Jadi Kalau Kita Belajar Teologi Tanpa Ada Perubahan Nah Itu Dikatakan Seperti The Theology Of The Demons Dan Itu Bisa Masuk Kedalam Diri Kita Ya Hati Yang Sombong Yang Tidak Mau Dimurnikan Oleh Karya Rokudus Ya Nah Ini Sama Seperti Iblis Yang Najis Yang Mau Memberikan Penafsiran Tentang Kitab Suci Nah Setelah Ini Kata John De Klimakus John De Leather Nah Kemudian Kita Lanjutkan John De Leather Masih Mengatakan Bahwa Orang Orang Yang Kudus Menerima Hal Hal Yang Ilahi Tanpa Keraguan Dan Menurut Para Bapak Kereja Mereka Menteologikan Pikiran Mereka Bukan Dengan Pikiran Manusiawi Mereka Tetapi Dengan Pertolongan Roh Kudus Ya Dia Dikatakan Artinya Apa Apa yang Mereka Pelajari Dari Allah Itu Diteologize Diteologikan Untuk Membersihkan Depresion Hawa Napsu Khususnya Fantasi Ya Sehingga Membuat Mereka Menjadi Aware About God Sadar Mereka Berbicara Tentang Allah Dan Apa yang Mereka Bicara Tentang Allah Ini Adalah Untuk Membentuk Dia Menjadi Seperti Apa yang Allah Inginkan Jadi Apa yang Ketika Mereka Makin Mengenai Allah Ya Mereka Makin Menjadi Seperti Apa yang Allah Inginkan Nah That is Theology Itulah Theology Yang Ditulis Oleh Atau Yang Diajarkan Oleh Roh Kudus The Holy Spirit Not By The Demon Bukan Oleh Iblis Jadi Hati-hati Ketika kita Belajar Teologi Kita bisa Belajar Teologi Like The Demon Seperti Iblis Yang Mengenai Allah Tetapi Tidak Pernah Berubah Atau Kita Belajar Teologi Dan Itu Mengubah Kita Seperti Kita Belajar Teologi Yang Dihami Roh Kudus Nah Maximus The Confessor Itu Suga Mengatakan Hal Yang Sama Dia Katakan Ketika Kita Mulai Dengan Practical Philosophy Dia Mengatakan Kekristian Seperti Filosafat Yang Praktis Karena Memang Diberikan Untuk Menyelamatkan Kita Mengubah Kita Nah Ketika Kita Sudah Memakai Practical Philosophy Kita Menjadi Orang Kristen Kita Memakai Baju Yang Baru Ini Artinya Kita Mulai Mengerjakan Pertobatan Kita Jadi Tidak Stop Ketika Kita Jadi Orang Kristen Kita Tidak Pasif Tetapi Kita Mulai Mengerjakan Satu Langkah Langkah Atau Tangga Yang Mesti Kita Daki Nah Itu Dimulai Dengan Repentance And Cleansing From Patience Dia Katakan Sehingga Mencapai Moral Understanding Satu Kehidupan Atau Satu Pengertian Moral Yang Baik Nah Ketika Dia Mengalami Teoria Artinya Dia Advance Di Dalam Spiritual Knowledge Dia Dalam Pengetahuan Teologinya Ini Dia Akhirnya Bisa Membedakan Antara Yang Baik Dan Jahat Antara Genda Allah Dan Bukan Ya Dan Akhirnya Dia Mencapai Apa Namanya Satu Kehidupan Yang Punya Moral Understanding Yang Baik Ya Jadi Pertama Dia Bisa Membedakan Yang Baik Dan Jahat Oke Discrimination Dia Bisa Men Discriminate Between Verses Dan Sebaliknya Gitu Lalu Yang Kedua Teoria Artinya Memimpin Dia Pada Satu Kehidupan Yang Punya Vision Of God Bisa Diterang Oleh Allah Ya Punya Inner Quality Of Incorporial Dan Corporeal Things Jadi Bisa Menteologize Segala Hal Yang Kelihatan Maupun Yang Tidak Sehingga Dia Melihatnya Dari Kacamata Allah Sudah Jadi Yang Pertama Mungkin Dia Punya Satu Moral Understanding Yang Baik Tetapi Kacamatanya Pikirannya Berubah Matanya Berubah Melihat Segala Sesuatu Dari Perspektif Allah Kemudian Masimus Mengatakan Orang Yang Demikian Itu Adalah Dianugrai Oleh The Grace Of Theology Ketika Dia Bisa Membawa Sayap Sayap Kasih Itu Di Dalam Teoria Dan Pertolongan Roh Kudus Nah Disini Saint Maximus The Confessor Mengatakan Bahwa Kita bisa Mencapai Melalui Teologi Kita bisa Mencapai The moral Understanding Tapi Kita juga Bisa Mencapai Teoria Artinya Kita Makin Menguasai The Knowledge Of God Sisi Lain Kehidupan Kita Makin Kudus Makin Baik Nah Dan Pada Akhirnya Yang ketiga Adalah Kita Akan Mulai Memikirkan Merindukan Akan Allah Seutunya Nah Itu Yang disebut Dengan Teologi Itself Jadi Moral Understanding Ada Teoria Ada Teologi Itself Jadi Pertama Memang Practical Matter Kita Harus Melawan Segala Hal Napsu Dan Hal Yang Jahat Moral Understanding Yang Mesti Bagus Dan Kita Masuk Ke Teoria Kita Mulai Melihat Segala Sesuatu Dari Perspektif Allah Dan Yang Ketiga Kita Mulai Mencapai Yang Teologi Satu Kerindungan Untuk Menyatu Dengan Allah Seperti Pengalaman Rasul Paulus Segala Sesuatu Sudah Cukup Bagi Dia Dia Tidak Lagi Menginginkan Hal-hal Yang Lain Cukup Bagi Dia Bahkan Dia Mengatakan Mati Adalah Keuntungan Bagi Dia Karena Hidupku Adalah Kristus Dan Mati Adalah Untung Nah Itu Adalah Satu Pengalaman Dimana Rasul Paulus Mencapai Yang Namanya Teologi Tetapi Kehidupan Dia Dia Bisa Melihat Segala Sesuatu Dari Perspektif Allah Makanya Dia Mengatakan Bahwa Di dalam Teorianya Aku Cukup Akan Segala Sesuatu Aku Menderita Itu Demi Kristus Aku Menanggalkan Semua Itu Demi Injil Kristus Nah Itu Adalah Satu Perspektif Dia Melihat Dari Kacamata Kristus Gitu Nah Moralnya Kita Dengan Sang Ragukan Bahwa Seorang Rasul Paulus Adalah Apa Namanya Orang Yang Penuh Dengan Kasih Yang Dedikasi Pengabdian Ketekunan Kesabaran Semua Dia Alami Dalam Penderitaannya Bersama Dengan Kristus So That's Moral Teorianya Dan Teologianya Pada Akhirnya Dia Punya Satu Kerinduan Mati Adalah Kristus Nah Saudara-saudara Kita Lanjutkan Ini Adalah Satu Tahap Dimana Benar-benar Teologi Itu Kognitif Dengan Teoria Dan Doa Nah Yang Mau Ditekankan Di Sini Adalah Teologi Itu Bukan Hasil Dari Purification Bukan Hasil Dari Purification Tapi Itu Adalah Praksis Tapi Kalau Kita Mengatakannya Teologi Bukan Hasil Dari Purification Itu Demonic Dia Katakan Tetapi Yang Benar Adalah Teologi Tanpa Praksis Sorry Dia Mengatakan Maximus Mengatakan Teologi Tanpa Praksis Itu Adalah The Demons Theology So Knowledge Without Praksis Is Demons Theology Jadi Teologia Tanpa Praksis Tanpa Perbuatan Maka Itu Adalah Teologi Dari Iblis Kemudian Talasius Punya Perspektif Lebih Kurang Sama Dia Mengatakan Bahwa Pikiran Manus Manusia Dimulai Dari Iman Yang Seterhana Dia Mulai Mempelajari Tentang Teologi Kemudian Teologi Itu Akan Mulai Memberikan Satu Karakter Kepada Dirinya Dan Pada Akhirnya Dia Bisa Melihat Hal-hal Yang Tidak Terlihat The Invisible Dia Dia Katakan Teologi Itu Beyond Logic Di Luar Rasionalitas Melampaui Rasionalitas Bukan Tidak Logic Tetapi Beyond Logic Teologi Is The Revelation Of God To Man Satu Pewahuan Dari Allah Kepada Manusia Dan Para Bapak Gereja Menerjemahkan Teologinya Sebagai Sebuah Teori Tadi Saya Katakan Sebuah Teori Itu Knowledge Of God Yang Mencerahkan Dimana Kita Melihat Segala Sesuatu Dari Perspektif Allah Itulah Teoria Sehingga Disini Teologi Itu Adalah Chiefly Vision Of God Melihat Allah Dengan Kata Lain Bahwa Thalasius Juga Mengatakan Bahwa Genuine Love Kasih Yang Sungguh Sungguh Itu Lahir Dari Teoria Atau Spiritual Knowledge Atau Teologi Tadi Sehingga Teologi Itu Menghasilkan Satu Degrees Satu Degrees Of Teologi Yang Akhirnya Membuat Orang Makin Kudus Makin Meninggalkan Dosa Dosanya Kemudian Ada Diadokos Dari Potiki Mengatakan Teologi Is Presented As The Greatest Give Offer To Men By The Holy Spirit Jadi Teologi Itu Adalah Karunia Dari Roh Kudus Yang Terbesar Yang Diberikan Kepada Manusia Jadi Semua Karunia Allah Karunia Dari Roh Kudus Itulah Teologi Akhirnya Mencerahkan Mencerahkan Memurnikan Menerangi Mata Manusia Mencapai Teoria Oke Itu Kata Diadokos Jadi Diadokos Mengatakan Bahwa Spiritual Knowledge Itu Menyatukan Manusia Dengan Allah Tetapi Tidak Membuat Dia Apa Namanya Otomatis Untuk Melakukan Apa Yang Ingin Allah Kerjakan Teologi Itu Membuat Dia Memasuki Satu Dimensi Yang Baru Bisa Melihat Allah Seperti Ini Dan Dia Akan Mulai Mengerjakan Apa Yang Allah Injinkan Nah Kemudian Gregory Palamas Ya Juga Mengatakan Bahwa Teologi Is Teoria Mengapa? Karena Ada Knowledge About God Dan Doktrinnya Dan Itu Menjadi Sebuah Teoria Yang Kita Sebut Sebagai Teologi Artinya Teologi Itu Knowledge Of God Yang Mencerahkan Manusia Itulah Teoria Itulah Teologi Jadi Siapapun Yang Tidak Memiliki Knowledge Dan Pengalaman Tentang Hal Ini Lalu Belajar Nah Maka Itu Sebetulnya Hanya Akan Mendatangkan Kesiasiaan Tetapi Ketika Kita Apa Namanya Belajar Tentang Teologi Itu Sekaligus Kita Harusnya Mengalami Yang Namanya Teoria Teologi 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 Itu Bukan Teologi Itu Adalah Buah Dari Pertobatan Kita Penyembuhan Kita Dan Bukan Hanya Disiplin Rasionalitas Jadi Dia Yang Telah Dimurnikan Atau Paling Tidak Dia Sedang Dimurnikan Itu Akan Masuk Kedalam Satu Kebenaran Dan Satu Misteri Tentang Allah Ya Itulah Teoria Sehingga Disini Bapak Gereja Selalu Menghubungkan Teologi Dengan Teoria Yaitu The Knowledge Of God Yang Mencerahkan Kita Teolog John Roman Nindes Mengatakan Bahwa Kita Yang Belajar Teologi Itu Memiliki Akses Pengetahuan Tentang God's Energy Dia Bahkan Melalui Iluminasi Mengenal Hal-hal Tersebut Melalui Vision Atau Melalui Teoria Dan Dari Teorianya Kita Akhirnya Bisa Mengubah Hidup Kita Sama Seperti Pengalaman Dari Para Nabi Para Rasul Para Orang Kudus Membaca Kitab Suci Para Bapak Gereja Mendapatkan Illumination Itu Dan Mengubah Hidup Mereka Melalui Teologi The Theologian Artinya Orang Yang Berteologi Itu Adalah Mereka Yang Punya Knowledge And Then Knowledge Itu Menjadi Sebuah Vision Jadi Gak Hanya Pengetahuan Yang Mati Tapi Menjadi Sebuah Visi Nah Dari Visi Itu Akhirnya Dia Bisa Membedakan Bisa Melihat Dengan Tajam Apa Yang Menjadi Kehendak Allah Dan Bukan Bisa Membedakan Yang mana The actions Of God Yang mana Yang bertentangan Dengan The actions Of God Dan Dari Situ Akhirnya Dia Mendapatkan Discernment Bisa Membedakan Hal Yang Baik Dan Jahat Dan Dari Situ Dia Mulai Mengerjakan Hal Hal Yang Tuhan Kehendaki Sehingga Dia Katakan A Theologian And The Spiritual Father Ada The Same Thing Jadi Ketika Kita Berteologi Sekaligus Kita Juga Adalah Seorang Spiritual Terhadap Diri Kita Spiritual Father Itu Hal Yang Sama Oke Itu Kata John Roman Nindes Yang Terakhir Surah Surah Teologi Is Not Abstract Knowledge Or Practice Teologi Itu Bukan Pengetahuan Abstract Ataupun Praktis Abstract Seperti Logik Matematik Astronomi Kimia Tapi Sebaliknya Ini Punya Polenemical Character Dan Ini Harus Kita Benar-benar Kita Cerna Dan Bagaimana Kita Punya Strategi Untuk Apa Namanya Memakai Teologi Itu Untuk Our Apa Namanya Our Weapon Sebagai Senjata Kita Untuk Melawan Hal-hal Yang Sebetulnya Tidak Kelihatan Nah Sedera Disini Yang Saya Mau Katakan Adalah Bahwa Apa Yang Kita Pelajari Di Dalam Teologi Ini Tentu Adalah Hal-hal Apa Yang Yesus Atau Kristus Ajarkan Di Dalam Melambil Roh Kudus Nah Itu Adalah Hal-hal Yang Satu Sisi The Mystery Tidak Kelihatan Tapi Itu Juga Adalah Seperti Terang Bagi Batin Kita Nah Batin Kita Membutuhkan Itu Tetapi Disini Kita Perlu Strategi Bagaimana Itu Menjadi Satu Teoria Satu Terang Bagi Kita Sehingga Tidak Hanya Di Pengetahuan Saja Oleh Sebab Itu Saudara-saudara Semua Kita Perlu Memahami Disini Bahwa Waktu Kita Membelajar Teologi Itu Harus Dicerna Lagi Menjadi Spiritual Food Bukan Knowledge Hanya Knowledge Tetapi Menjadi Spiritual Makanan Bagi Roh Kita Sama Seperti Kalau Kita Memberi Satu Misalnya Kita Memberi Satu Sayur Atau Makanan Yang Masih Mentah Kita Masih Harus Tahu Cara Mengelah Menjadi Satu Masakan Yang Enak Sehingga Cocok Bagi Tubuh Kita Sama Seperti Kita Belajar Teologi Kita Harus Punya Strategi Bagaimana Mengelah Menjadi Spiritual Food Yang Mengenyangkan Atau Memberi Pertumbuhan Bagi Jiwa Kita Jadi Soalan Teologi Soalan Teologi Awan Tidak Hanya Berkutat Kepada Metode Ataupun Apa Namanya Cara Cara Belajar Gitu Ya Tapi Tidak Berkutat Juga Dengan Apa Hal Hal Yang Terbaru Yang Terupdate Gitu Ya Tetapi Ini Juga Berkaitan Bagaimana Teologi Itu Membuat Kita Bisa Melawan Si Jahat Dan Menyempurnakan Diri Kita Ya Baca Teologi Itu Seperti Kita Apa Namanya Kita Dipanggil Seperti Seorang Jentro Gitu Ya Jadi Yang Harus Terlatih Tau Cara Berperang Tau Tentang Seni Atau Seni Perang Gitu Tau Strategi Ya Tau Cara Memegang Senjata Dan Bertempur Begitu Dan Tau Apa Namanya Bagaimana Memotivasi Para Prajuritnya Supaya Bisa Bertempur Dengan Sekuat Tenaga Ya Nah Seorang Teologi Aman Seperti Itu Jadi Dia Seperti Jendral Perang Yang Bisa Memimpin Dirinya Dan Paksukannya Berperang Melawan Musuh Nah Sebagai Orang Yang Belajar Teologi Kita Seperti Jendral Yang Harus Tau Bahwa Ini Adalah Alat Perang Kita Bahwa Ini Adalah Strategi Perang Kita Dan Kita Punya Pasukan Yang Kita Bisa Pakai Untuk Menyerang Musuh Dan Sehingga Ini Bisa Menyembuhkan Atau Melawan Menyembuhkan Jiwa Kita Melawan Serangan Serangan Dari Musuh Yang Hendak Selalu Menyerang Benteng Dari Jiwa Atau Hati Kita Sehingga Kita Jadi Tau Bagaimana Menyembuhkan Melawan Musuh Dan Menyembuhkan Luka Luka Kita Itulah Teologi Jadi Seolah Kita Pada Malam Ini Belajar Sedikit Tentang Teologi Itu Apa Lalu Untuk Apa Kita Belajar Teologi Sebagai Penutup Bagian Yang Pertama Kekristenan Telah Hadir Di Dunia Ini Lebih Kurang 2000 Tahun Dan Ada Banyak Catatan Sejarah Ada Banyak Bukti Bukti Bahwa Orang Orang Yang Mengikut Kristus Mereka Adalah Satu Bukti Bahwa Memakai Pakaian Yang Baru Berarti Mereka Menjadi Manusia Yang Seperti Kristus Dan Itu Di Sepanjang Zaman Ada Banyak Sekali Orang Yang Sudah Menyatakan Itu Membuktikan Kehidupannya Seperti Itu Dan Kita Di Sini Yang Masih Sedang Berjuang Dan Sudah Memakai Kekristenan Pakaian Yang Baru Pakaian Kristus Nah Inilah Saatnya Kita Terus Mulai Menyembuhkan Healing Our Soul Our Body Jiwa Dan Tubuh Kita Harus Terus Diterapi Melalui Apa Yang Dihasilkan Oleh Kekristenan Yaitu Teologi Ajaran Firman Kristus Yang Diajarkan Oleh Kepada Para Rasul Diteruskan Oleh Gereja Kristus Yang Kita Terima Sampai Hari Ini Yaitu Misalnya Di dalam Kitab Suci Dalam Ajaran Bapak Gereja Ataupun Apa Namanya Tulisan Tulisan Dari Gereja Jadi Kekristenan Menghasilkan Teologi Teologi Itu Apa Teologi Itu Adalah Ajaran Kristus Ya Yang Akan Kita Pakai Untuk Healing Menyembuhkan Jiwa Kita Sehingga Jiwa Kita Ini Dan Tubuh Kita Ini Bisa Terus Dikuduskan Dan Memuliakan Tuhan Nah Melalui Teologi Ya Baik Itu Apa Yang Tercatat Di Dalam Kitab Suci Kemudian Itu Diajarkan Dikorbakan Ya Dan Bahkan Saya Katakan Teologi Itu Dikaitkan Dengan Doa Dengan Ibadah Kita Ya Itu Juga Adalah Bagian Dari Produk Atau Budaya Dari Kekristianan Dan Dan Itu Bukan Hanya Sekedar Religious Activity Ya Tetapi Itu Adalah Religious Activity Budaya Produk Kegiatan Agamawi Teologi Itu Sendiri Yang Menyembuhkan Kita Sehingga Itu Boleh Mendatangkan Satu Pembaruan Ya Tubuh Jiwa Dan Kembali Sesuai Dengan Maksud Alam Menciptakan Kita Nah Teologi Itu Menjadi Salah Satu Apa Namanya Teologi Atau Ajaran Tentang Kristus Itu Yang Kita Warisi Dari Gereja Itu Menjadi Penolong Bagi Kita Untuk Mengakukan Terapi Jiwa Kita Nah Besok Kita Akan Belajar Apa Itu Terapi Ya Apa Yang Maksud Dengan Terapi Itu Sendiri Nah Kemudian Nanti Kita Akan Hancurkan Apa Namanya Apa Saja Bagian Dari Manusia Ini Yang Berdiri Dari Jiwa Dan Tubuh Ini Yang Harus Diterapi Nanti Kita Akan Belajar Dari Apa Frakos Tentang Jiwa Itu Apa Kemudian Hubungan Antara Jiwa Hati Pikiran Dan Nus Seperti Apa Kita Membedakan Antara Hati Kemudian Pikiran Pikiran Kemudian Nus Lalu Kita Akan Belajar Tentang Apa Patience Patologi Napsu Napsu Penyakit Penyakit Jiwa Itu Sendiri Lalu Yang Terakhir Bagaimana Terapi Jiwa Itu Sendiri Bisa Dilakukan Untuk Menyempuhkan Patos Atau Patologi Patience Sehingga Kita Bisa Mencapai Satu Kekudusan Atau Kesempurnaan Atau Dispatient Yang Terakhir Nanti Kita Akan Belajar Tentang Teknik Atau Cara-cara Yang Diajarkan Oleh Church Fathers Oleh Mereka Sehingga Kita Bisa Mencoba Mulai Seperti Kata Maximus Ketika Kita Sudah Memakai Practical Philosophy Memakai Baju Yang Baru Tentu Sikap Hidup Kita Cara Berpikir Kita Dan Semuanya Menyesuaikan Sama Seperti Satu Contoh Kalau Kita Pakai Baju Seragam Seragam Polisi Tentara Tentu Dia Harus Terikat Kepada Aturan Aturan Dari Kepolisian Atau Tentara Ataupun Seragam Apapun Seorang Gubernur Ketika Dia Memakai Baju Gubernur Pakaian Gubernur Dia Terikat Kepada Aturan Aturan Yang Ada Di Dalam Sistem Pemerintahan Nah Begitu Juga Ketika Kita Memakai Pakaian Kristus Ini Maka Kita Mulai Mengikuti Aturan Aturan Atau Sistem Yaitulah Yang disebut Dengan Teologi Yang Diajarkan Oleh Kristus Melalui Roh Kudus Kepada Gereja Dan Sampai Kita Hari Ini Nah Kira-kira Seperti Itu Yang Yang Bisa Saya Bagikan Hari Ini Dan Ingatlah Selantiasa Bahwa Kita Sudah Memakai Pakaian Kristus Itu Sehingga Kita Sekarang Sedang Mengerjakan Mengikuti Aturan Sistem Yaitulah Ajaran Ajaran Dari Kristus Yang Disebut Dengan Teologi Yang Diajarkan Bapak Kereja Untuk Apa Supaya Kita Memperoleh Satu Pengurusan Satu Keserupaan Penyempurnaan Keserupaan Seperti Kristus Terima kasih Semuanya Sampai Jumpa Pada Esau Hari Tuhan Memberkati Kita Semua